Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINews Papua. Menjelang perayaan hari ulang tahun ke-20 Partai Demokrat pada 9 September mendatang, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Papua memberikan bantuan keagamaan kepada 12 denominasi gereja di Kabupaten Nabire. Selain memberikan bantuan kepada Dewan Adat Nusantara di Kabupaten Nabire, menjelang perayaan hari ulang tahun ke-20 Partai Demokrat pada 9 September mendatang, Partai Demokrat Papua juga memberikan bantuan kepada 12 denominasi gereja yang ada di Kabupaten Nabire. Bantuan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Ketua 1 Partai Demokrat Papua, Riki Hampa Gawak. Bersama Sekretaris Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Karolus Boli, usai pelaksanaan ibadah Minggu Pagi di Gereja Gidi Jemaat Siria Klasis Kimi Nabire Timur. Masing-masing gereja mendapat 50 juta rupiah. Bantuan dana tersebut diserahkan langsung Sekretaris Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Karolus Boli, bersama oleh Wakil Ketua 1 Partai Demokrat Papua, Riki Hampa Gawak, kepada setiap perwakilan denominasi gereja. Wakil Ketua 1 Partai Demokrat Papua, Riki Hampa Gawak, dalam kesempatan tersebut menyampaikan menjelang perayaan hari ulang tahun ke-20, Partai Demokrat pada 9 September mendatang. DPD Partai Demokrat Papua sepakat untuk memberikan bantuan yang dimulai dari wilayah Mepago. DPD Partai Demokrat sepakat untuk kita berbagi ke sini dimulai dari Mepago, sehingga ini bagian daripada itu. Kemarin kami menyerahkan bantuan kepala-kepala suku Nusantara. Hari ini ada di jemaat ini dalam menyerahkan bantuan kurang lebih 12 jemaat dari denominasi gereja yang hari ini, tanggal 9 April mereka menyerahkan. Riki Hampa Gawak menambahkan kehadiran Partai Demokrat di Kabupaten Nabi Rih mampu menjawab keluhan warga jemaat dari denominasi gereja yang ada di Kabupaten tersebut. Fredino Boba, INUS Ciepura, melaporkan.